50 dan pelaksanaan gerakan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat peringati Hari Kesehatan Nasional ke-56 di lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Acara ini dimotori oleh Dinas Kesehatan dengan tema Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat pada Jumat 27 November 2020. Acara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat N. Lingga Kesuma dan dihadiri oleh Segenap Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, dan seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan tenaga kesehatan dari Tia Pekon. Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Barat Teddy Zatmiko menyampaikan peringatan Hari Kesehatan Nasional ini menjadi momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan Pesibar berkomitmen agar tetap bersemangat dalam melayani seluruh masyarakat. Ini kita laksanakan ya, mulai dari upacara, kemudian kita tepuk tangan selama 56 detik, kemudian kita melaksanakan senam bersama, kemudian juga kita makan buah ya, bersama. Dalam rangka kita juga sedihkan-sedihkan ini termasuk kita memotivasi kita semua, termasuk masyarakat seluruh masyarakat Pesibar berat, untuk bagaimana kita dapat perperodaku hidup bersih dan sehat ya, dengan perolah raga dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M ya, memakai masker, menutupi tangan biar mengalir, kemudian menjaga jarak dan menghindari kemampuan. Sementara Sekda Kabupaten Pesibar, Enlingga Kesuma menyampaikan penghargaan kepada seginap petugas kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat yang telah menjadi garda terdepan di masa pandemi COVID-19. Ia berharap agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan masyarakat bisa kembali seperti semula. Momentum HKN tahun ini juga untuk mengingatkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat akan terwujud jika semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan. Selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari diri sendiri juga salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional, acara dilanjutkan dengan Senam Bersama Lampung Berjaya dan kegiatan makan buah bersama. Selanjutnya perilaku hidup berperan serta dalam upaya kesehatan masyarakat bisa kembali seperti semula. Kesehatan ini sebagai momentum yang baik untuk mengingatkan kita bahwa derajat kesehatan masyarakat yang sedikit timnya akan terwujud. Terima kasih. Terima kasih.